Intro Jumpa lagi di Desa Dokter 24 Sobat Sehat Kita-Kita Subscribe channel kita sekarang ya Tentunya masih lancar ya puasa anda Nah, setiap orang pasti akan merasa sangat terganggu Jika sering mengalami konstipasi atau sembelit Sudah berkali-kali ke belakang atau ke toilet Tetapi tetap saja perut rasa sakit dan rasanya mulan Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengatasi sembelit tersebut Konstipasi atau sembelit adalah kondisi sulit buang air besar secara teratur Tidak bisa benar-benar tuntas atau tidak bisa sama sekali Secara umum, seorang bisa dianggap mengalami konstipasi Apabila buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu Siap penghidap bisa mengalami konstipasi dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda Gejala utama konstipasi adalah kesulitan buang air besar Dengan fleksibel yang lebih jarang dari biasanya Gejala utama konstipasi adalah kesulitan buang air besar Dan frekuensi yang lebih jarang dari biasanya Atau kurang dari 3 kali dalam seminggu Sementara sejumlah tanda-tanda umum yang biasanya menyertai gejala tersebut Misalnya Harus mengejam saat buang air besar Proses buang air besar terasa tidak tuntas Tinja terlihat kering, keras atau berbumpal Ukuran tinja bisa besar atau sangat kecil Rasa ada yang menggajal pada rektum Sakit dan keram perut terutama pada perut bagian bawah Perut rasa kembung, mua dan tidak nafsu makan Penyebab konstipasi pada seseorang bisa lebih dari satu faktor Misalnya kurang minum, kurang konsumsi serat, perubahan pola makan Serta kebiasaan mengabaikan keinginan untuk buang air besar Efek samping obat-obatan dan gangguan mental Seperti kecemasan dan depresi juga bisa menjadi penyebabnya Penyakit atau kondisi medis lain Misalnya diabetes, prolapse rektum, penyumbatan atau penyempitan usus Kanker usus besar, stroke, penyakit, Parkinson Cedera pada tulang saraf belakang, hipotiroidisme, serta hipertiroidisme Langkah penanganan konstipasi bertujuan untuk melancarkan pencernaan Agar pengidap dapat buang air besar secara teratur setidaknya Sekali dalam 2 atau 3 hari dan tanpa mengejar Penanganan pertama untuk konstipasi yang sering dianjurkan adalah Memperbaiki pola makan dan gaya hidup Terutama peningkatan konsumsi serat Tingkat kecukupan serat yang terkandung di dalam asupan makanan Seperti buah, sayur, serta gandum Akan berdampak pada kelancaran sistem pencernaan Ada juga beberapa langkah lain yang berguna Dalam melancarkan sistem pencernaan tubuh Yaitu memperbanyak konsumsi air putih sehingga terhindar dari dehidrasi Hindari kafein karena dapat memicu dehidrasi Meningkatkan frekuensi olahraga Misalnya lari pagi atau sore Terima kasih telah menonton!